hai 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 Alhamdulillah sampai kita telah masuk kembali satu penelpon kita sampai terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak bisa salawatnya terlebih dahulu dengan Bapak siapa dari mana ini dari Bapak Mahal di sebuah Raya Pontianak baik Bapak silakan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetangga pondok ini ya ini dari kubur Raya dari penjalaman Oh Masya Allah subhanallah iya ini punya saya mau bertahan silakan ini pas lagi solat lalu dengar suara azan pas pada kalimat asyadu anna Muhammad Rasulullah lalu saya baca solawat waktu itu tapi pada waktu bukan bacaan-bacaan Al-Quran semacam waktu diruku atau pada waktu di kahyat karena mendengar suara nama nama Nabi itu lalu saya baca solawat dalam hadis kira-kira itu membatalkan salat atau enggak ya subhanallah oke subhanallah iya baik terima kasih Buya semoga Buya semakin cepat bisa sampai ke Al-Bahjaya yang di sungai sungai itik sungai itik Masya Allah terima kasih insya Allah subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya Allah ini orang soleh insya Allah ya beliau ini dari Pontianak kubur Raya tetangga pondok sungai itik ini sepertinya dari televisi Al-Bahjah ya atau dari diukhu Al-Bahjah disana doakan kami semuanya doakan para jamaah doakan para pemirsa pendengar semuanya jadikan mereka semua nama perindu Bakinda Nabi SAW yang ditanyakan oleh beliau beliau tidak sabar di saat mendengar nama Bakinda Nabi disebut khususnya di waktu sholat bagaimana lagi sholat bagaimana mendengar nama Nabi disebut artinya kerinduannya untuk menyambut dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW itu hal yang mahal akan tapi ketahilah bahwa selagi anda di dalam sholat anda punya kesibukan sendiri akan tapi boleh dan dibenarkan kalau anda menjawab dengan hati anda termasuk menjawab adhan adalah dianjurkan tapi kalau anda berada di dalam sholat anda tidak perlu lagi menjawab adhan anda misalnya kebetulan terhanjur sholat Allahu Akbar terdengar suara adhan maka anda tidak perlu menjawab adhan di waktu anda sholat tidak perlu menjawab adhan waktu anda sholat akan tapi nanti setelah selesai anda tunda setelah Assalamualaikum anda jawab adhan tersebut adha pun bersalawat dengan Bakinda Nabi SAW memang bersalawat tidak membatalkan sholat akan tapi hendaknya jangan membaca sholat di saat membaca fatihah kalau membaca fatihah diselingi dengan salawat atau diselingi dengan selain fatihah itu sebagian ulama mengatakan dia memutus fatihah harus mengulang lagi kalau fatihah harus disampaikan adha pun selain itu boleh kita selai apa akan tapi yang terbaik adalah selesaikan tugas anda membaca dikir-dikir di dalam sholat tanpa harus anda selengin dengan menjawab adhan atau bersalawat kepada Rasulullah SAW akan tapi itu tunda ucapkan di dalam hati anda dan nanti setelah selesai Assalamualaikum anda setelah bersalam baru anda mengulang adhan tersebut menjawab adhan tersebut dan anda bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW yang terpenting adalah anda menjaga kerinduan anda itu loh yang mahal rindu untuk bersalawat rindu untuk Masya Allah ada orang nama Nabi disebut tidak pernah rindu untuk membaca anda berfikir dalam keadaan sholat pun padahal dengan sholat anda dengan Allah dan Rasulnya dalam sholat kan dan demikian anda masih merindukan bagaimana bisa terus dengan Bakinda Nabi biarpun anda dalam keadaan sholat maka dengan hati anda bahkan sadari waktu anda melakukan sholat adalah anda mengikuti Rasulullah SAW jadi bacalah dengan hati anda di dalam sholat anda kemudian dan itu tidak membatalkan sholat karena anda baca di dalam hati bahkan kalau dibaca dengan dohir pun biarpun yang terbaik adalah dengan hati dulu baru nanti terang-terangannya setelah sholat biarpun itu tidak membatalkan juga jadi membaca sholat di dalam sholat tidak membatalkan tidak membatalkan akan tapi sebaiknya adalah ditunda dulu dibaca dengan hatinya baru nanti membaca sholat setelah salam dari sholatnya insya Allah seperti itu semoga Allah menjaga hati kita semuanya tetap mencintai baginda Nabi SAW dan semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan salam untuk keluarga yang di Pontianak semuanya Insya Allah midaakan semuanya Assalamualaikum selamat menikmati